Parhat Abbas ke Berbi Kumalasari Katakan jangan salahkan Fablo Binua Di larsirsuara.com pengencara Fablo Binua dan rei utami Parhat Abbas meminta Berbi Kumalasari fokus memikirkan Gali Ginanjar saja Ia menghimbau perempuan itu tak menyalahkan kliennya dalam kasus ikan asin yang dilaporkan nafairus Arafik Gak usahlah Kumalasari kamu menyalahkan Fablo karena kamu memikirkan Fablo yang salah Akhirnya suami kamu masuk penjara ujar Parhat Abbas saat ditemui Jalan Kapten Petendian Mampang Perabatan Jakarta Selatan Senin 15 Juli 2019 Menurut Parhat Abbas, Berbi Kumalasari sebaiknya fokus pada peristiwa yang dilalui Gali Ginanjar Dalam video yang jadi pokok kasus ikan asin apakah lelaki itu menghina pelapor atau tidak Fokus saja menghina atau enggak Kalau enggak menghina ya sudah bicara Kalau ada yang merasa terhina ya kita buktikan di pengadilan Kemudian yang menyebarkan Fablo atau siapa Sambungnya lagi Pernyataan Berbi Kumalasari Yang menyebut dirinya sudah meminta Fablo Binua menghapus video itu dari Youtube Channelnya pun ditangkapi sinis oleh Parhat Abbas Mantan suami Nia dan Nia itu menyebut Berbi Kumalasari hanya ingin membela diri Ya kan awalnya itu sebelumnya Gali Ginanjar masuk penjara Strategi awalnya kan itu pembelaan mereka kata Parhat Abbas Seperti diketahui Gali Ginanjar, Rai Utami dan Fablo Binua resmi ditahan di Polda Metro Jaya sejak Jumat 12 Juli 2019 Ketiganya dilaporkan dengan dugaan penyembalan nama baik melalui media elektronik Terima kasih telah menonton!